oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat tani semoga sehat selalu amin ya robbal alamin nah sahabat tani ketemu lagi di channel youtube henry tani bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang nah sahabat tani sekarang saya posisinya berada di lahan 7 ya lahan 7 luas lahan 2 heitar sekarang saya di tanggulnya ya sahabat tani nah ini tanggul ini bongkor ya memang ini belum saya sempot sengaja karena selama ini saya lewatnya dari ujung sana tuh jalan sana tuh nah itu menter saya disitu ada juga menter teman-teman saya disana semua jadi kita sering lewat tanggul yang sana daripada lewat tanggul yang sini karena kalau gak sini muter ya sahabat tani nah ini seperti ini keadaan sawah saya di mt1 tahun 2023 dan sekarang tepatnya tanggal 21 ya kalau gak salah 21 tahun 2023 ini kita sedang tanam di lahan 7 nah ini padi IF8 ya jadi yang saya tanam ini ini padi IF8 nah seperti ini kondisinya padi IF8 saya dan nanti kita akan lakukan penyemprotan nutrisi buat tanah dan pemberian moluskisida zero eh moluskisida kalau untuk nutrisi tanah kita menggunakan zero kalau moluskisidanya kita menggunakan sagrisenail nah ini ya sudah rusak nih tuh sudah rusak karena kita jarang lewat sini sampai tani nah seperti ini kondisi tanaman padi IF8 yang sekarang lagi tanam nah ini untuk bibitnya panjang-panjang ini ya panjang sekali kenapa karena memang lahan ini lahannya cukup dalam jadi harus menggunakan bibit yang panjang nah itu ada mas murjono sedang meratakan tanahnya nah ini palirannya sudah dibuat kita untuk palir kisaran 3 meter diisi 8 tancap eh diisi 10 tancap ya 10 tancap jadi 10 tancap per 3 meter jadi jarak tanam jarak tanam 25 palir kisaran 30 nah ini ini masih masuk airnya nanti kita bendung ini juga ada yang bocor lagi sampai tani ini juga bocor lagi masih punya yang bocor nah ini kemarin kita tutup nanti rencananya kita tutup sampai sini biar airnya tidak meluap kesini ya jadi kita bendung menggunakan tanah nanti kita ambil dari situ nah kayak gini kondisinya lahan 7 luas lahan 2 meter nah disini kita tanam padi IF8 nanti yang diunjung sana kita tanam padi yaitu impai 32 ayo ayo yuk yuk pih ayo ayo yuk mau dirinya nah ini ya kita buang dulu lungko-lungkonya tanah yang tinggi-tinggi biar rata agar nanti ketika ditanam dia tidak dimakan oleh hamantikus dan tidak mudah tumbuh gulma nah itu ibu-ibunya ya yang sedang tanam semangat terus pokoknya dan ini tadi kita juga habis melakukan penyemprotan gramason ya dan iherbisida pembeku nah disini nih kita lakukan penyemprotan dengan tujuan agar rumput-rumput gelinteng ini gosong ini kan gosong ya biar gosong nanti akan mengurangi daripada gulma itu sendiri sahabatani karena lahan saya ini untuk lahan delapan ini lahan yang paling ekstrim ya lahan yang paling susah untuk dirawat misalnya tempat tetangga tuh ya itu ada yang bacak tuh jadi bacaknya tuh gak bisa ngebut ya karena lahannya dalam nah bahkan ini tempat mas amin ya tetangga ini tidak ditanam ya jadi dibuat gulutan karena memang dalam dan tuh disini juga gak ditanam dibuat gulutan nah tujuannya tujuannya nanti kompos-komposnya itu dibuang ya mau dibuang nah kalau tempat saya kita biarkan saja komposnya kita nanti bacak sistem bacaknya yang lama ya jadi kita bacak terus agar nanti tanah komposnya itu bisa menyatu dengan tanah liat atau tanah lempungnya nantikan dengan otomatis dia akan mengeras ya saya petani nah itu tujuan saya jadi kita beda strategi nah dapur nanti kita juga akan berikan kapur ya cuman kemarin tuh rencana mau kita berikan kapur pertanian kaptan atau dolomit cuman belinya sangat jauh sekali jadi kita gak ada tenaga terpaksa kita biarkan seperti ini nah seperti ini kondisinya ya nah itu tetangga samin kemarin ditanam sekarang gak ditanam nah ini kalau disini susah nih ini gak dibacak nih ini cuman kita balik-balik aja ya jadi rumpunya kita balik-balik dan nih disini juga nih tuh ya disini juga masih banyak sekali gulma-gulmanya ini kemarin ya kita bacak menggunakan bacak dua ya bacak dua selama lima hari ya perhatikan itu kan kalau bacak satu itu enam hari untuk luas eh lima hari beri sepuluh hari untuk bacak satunya memang sangat ekstrim lahannya ini tadi habis kita lakukan penyempatan dan nanti ini juga kita akan lakukan penyemprotan ulang ya sahabat tani kita menggunakan sidamin dan satigul dan nantipun kita akan penyemprotan lagi penyemprotan ulang lagi untuk di lahan sana kita menggunakan herbicida satigul tunggal sebagai pembeku biji semoga nanti hasilnya tetap maksimal oke sahabat tani sampai sini nah ini ya masih banyak sangat masih masih banyak sekali gulmanya dan sahabat tani bisa pantau terus di channel youtube hendri tani bagaimana sih perkembangan lahan sawah saya masih dalam proses bukaan ya pembukaan ini apakah nanti hasilnya maksimal atau tidak maka sahabat tani bisa pantau dengan cara subscribe channel youtube hendri tani dan aktifkan notifikasinya agar setiap saya mengupload video sahabat tani bisa tahu atau ada notifikasinya oke sahabat tani jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya tambahan sedikit ya nah itu racun yang saya gunakan untuk montornya ini disini impai 32 nah ini impai 32 dari sini kesana IF8 oke sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati